Untuk pertama kali Provinsi Papua Barat Daya merayakan HOP RI, kami dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Panitia Penyelenggara HOP RI 78 di Provinsi Papua Barat Daya melakukan serangkaian kegiatan. Hari ini tanggal 1 ada bekerjasama Dinas Kesehatan Provinsi dan PMI Kabupaten Kota Sorong melakukan donor darah, lalu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong melakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat gratis. Nanti tanggal 4 Agustus dilakukan germas atau senam dan makan buah di Kompleks Perkantoran Dinas Kesehatan. Tanggal 7 Agustus kita akan lakukan pengobatan massal gratis di Kabupaten Maibrat bersama Bapak Gubernur hadir di Kabupaten Maibrat. Bapak Gubernur selesai memimpin apel di sana, lalu kita lakukan pengobatan. Di sana kami akan turunkan ke medis lengkap, ada 3 dokter spesialis. Spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, dan spesialis anak. Lalu nanti kami juga akan mengirim 6 orang medis teladan atau tenaga kesehatan, nages, dan 1 kader posyandu teladan yang akan mewakili Provinsi Papua Barat Daya pada upacara KUT RI. Karena ini seleksinya berjenjang, kami dari Provinsi melakukan seleksi, kirim ke pusat dari tenaga kesehatan yang kita kirim, 6 orang Alhamdulillah Pugituhan dinyatakan lolos untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya. Walaupun kami masih 7 bulan lebih, tapi kami berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang skala nasional. Lalu untuk tim medis, kami siapkan mulai dari minggu lalu sudah mendampingi anak-anak kita yang melakukan pelatihan di pusat, pelatihannya di BLK untuk pasukan pengibar bendera atau paskibra. Ini kami turunkan perawat dan dokter dari rumah sakit Selebisulo dan rumah sakit JPW. Dua ini kenapa kita ambil supaya kalau ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dalam pelayanan lanjutan, rumah sakit Selebisulo bisa mengirim pasiennya ke sana, tapi juga di JPW melakukan hal yang sama supaya sistemnya tidak ribet. Mereka tahu sistem itu. Untuk kegiatan lain, kami dinas kesehatan tetap membackup seperti gerak jalan, karnaval, lalu upacara penaikan dan penurunan bendera nanti, tim medis akan stay di lapangan wombik untuk puncak kacara nanti.